Sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, saya akan berkenalkan Narasumber yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Yang pertama ada Nutrition Officer UNICEF, Kantor Perwakilan Jawa, ada Dr. Karina Widowati, MPH. Selamat sore Dr. Karin. Selamat sore Mbak Nesya, selamat sore untuk sahabat Sonora dan Smart Listener juga. Oke, bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Buji Tuhan baik, begitu ya, sehat. Oke, dan juga sudah bergabung sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, ada Analis Kesehatan dan juga Seksi Kesgagisi Dinas Kesehatan DIY, ada Bapak Suseno SGZ MPH. Selamat sore Pak Suseno. Selamat sore Mbak Nesya dan sahabat Sonora dan Smart Listener. Oke, bagaimana kabarnya Pak Seno? Alhamdulillah sehat. Oke, puji Tuhan ini para Narasumber sehat dan baik. Oke, terkait dengan tema di kesempatan kali ini, Dr. Karina juga Pak Suseno ya, tentang penjagaan gisi buruk. Nah, mungkin bisa diawali untuk informasi seputar gisi buruk ini sebenarnya apa sih? Bisa dijelaskan dulu ke sahabat Sonora maupun Smart Listeners ini, bisa dimulai mungkin dari Dr. Karin dulu? Ya, terima kasih Mbak Nesya. Ya, sahabat Sonora dan Smart Listener, jadi kita hari ini berbicara tentang apa sih gisi buruk itu, kalau yang selama ini kita kenal adalah stunting. Tapi kalau gisi buruk, mungkin kita belum begitu familiar, yang kita familiar itu anak sangat kurus. Jadi jangan meremehkan kalau anak itu kurus ataupun sangat kurus. Apalagi kalau sampai tidak mau makan, terus kemudian menjadi kurus. Walaupun tampaknya dia aktif, tapi kalau kelihatan sangat kurus, maka bisa jadi anak ini sebenarnya sedang menderita atau mengalami gisi buruk. Oke, Pak Suseno, ada tambahan? Jadi, itu salah satu penilaian satu sisi. Ada banyak cara untuk penilaian satu sisi itu, salah satunya yang paling mudah itu dengan antropometri. Antropometri itu artinya antro itu tubuh, metri itu ukuran, ukuran tubuh. Ada cara yang lain, misalnya dengan cara biokimiawi, kemudian biofisik, dan lain-lain. Tapi yang paling mudah digunakan untuk mengetahui status gisi seorang itu dengan ukuran tubuh itu. Sudah disampaikan oleh Bu Dr. Karina, anak yang sangat kurus, itu yang kita sebut dengan gisi buruk. Itu kita lihat dengan membandingkan antara berat badannya dengan tinggi badannya terhadap standar yang ada. Kita hadup standarnya WHO untuk mengetahui seorang anak itu gisi buruk atau sehat. Oke, jadi sebenarnya sudah ada standar satuannya gitu ya, Pak Suseno? Sudah, ya. Oke, baik. Nah, biasanya kan orang-orang familiar dengan stunting gitu ya, Dr. Karina juga, Pak Suseno. Sebenarnya apa sih bedanya gitu antara gisi buruk dengan stunting? Dr. Karin dulu mungkin? Ya, jadi tadi bedanya itu kalau gisi buruk itu biasanya kalau kita bilangnya sih akut ya, atau tanda dari status gisi yang tidak baik saat ini. Nah, kalau stunting itu adalah hasil akhir dari gisi buruk yang terus-menerus dan tidak ditangani. Jadi istilahnya kronis, jadi kurang gisi kronis. Jadi dia gisi buruk yang lama, tidak tertangani, akhirnya anak ini kalau di akhir menjadi, kita baru masukkan dalam kategori stunting. Ini ngatuh ya, Pak Suseno? Iya, betul sekali. Melengkapi? Mulai, mulai. Jadi yang disampaikan Bu Karina itu benar. Jadi kejadian gisi buruk itu bukan peristiwa yang tiba-tiba ini. Jadi itu ada prosesnya. Bukan hari ini gisinya bagus, kemudian besok pagi gisi buruk. Ada prosesnya yang perlu waktu, sehingga biasanya kita pantau di pertumbuhannya. Pertumbuhan itu kita lihat dari penambahan berat badannya. Oke. Nah, itu kalau nanti akan terjadi penurunan berat badan, satu bulan pertama turun, kemudian beratnya turun, itu nanti akan kita ketahui bahwa anak itu memberitakan gisi buruk. Kemudian, karena pertumbuhan berat badannya yang terganggu, maka penambahan tinggi badannya atau stunting itu juga akan terjadi. Nah, stunting ini prosesnya lebih lama, sehingga itu kita sebut sebagai permasalahan gisi kronis. Kalau gisi buruk itu lebih cepat daripada stunting itu, jadi itu kita sebut sebagai permasalahan gisi yang hakut sifatnya. Jadi lebih, kalau kronis itu lebih panjang waktu terjadinya. Oke, jadi nggak kayak mendadak menang undian gitu ya. Iya. Jadi dia lingkaran setan, Mbak Nesya. Jadi lingkaran setan. Jadi kalau, jadi anak, terutama balitan, Jadi balita itu kan perlu energi lebih banyak untuk tumbuh atau modot istilahnya. Nah, itu energinya luar biasa untuk tulang tumbuh, itu kan energinya luar biasa. Nah, kalau tadi seperti yang disampaikan Pak Seno, kalau misalkan anak itu kemudian nggak mau makan atau pola makannya tidak benar mulai dari usia 6 bulan waktu mereka mulai makanan pendamping asih, maka kalau dibiarkan terus-menerus, lama-lama akan menjadi gusuh buruk. Mungkin awalnya tadi hanya nggak naik berat badan, makanya di KMS kan di pos yang itu sering ditimbang. Nah, awalnya nggak ada kenaikan berat badan. Nah, kalau itu diterus-teruskan, maka anak bisa menjadi awalnya gisi kurang. Nah, istilahnya gisi kurang atau kurus. Kalau di KMS itu mungkin dia sudah di bawah nggak sesuai alurnya yang di grafik itu. Nah, itu kalau dibiarkan terus-menerus, maka lama-lama anak ini akan menjadi gisi buruk. Nah, energi yang masuk sudah sedikit, dia dipakai hanya untuk menjaga infeksi. Karena kalau gisi buruk, dia akan rentan infeksi. Jadi, anak ini kalau terus-terusan seperti itu, energinya yang masuk yang sudah sedikit itu hanya untuk metabolisme tubuh biasa plus mencegah infeksi. Jadi, nggak ada energi lagi untuk dia tumbuh. Makanya lama-lama kalau kronis, ya jadinya stunting itu tadi. Oke. Jadi, sibuk untuk pertahanan gitu, berarti dokter ya? Ya, untuk pertahanan saja. Jadi, nggak bisa tumbuh. Akhirnya tumbuhnya nggak maksimal. Kalau misalkan dia gisi buruk, malah nggak akan tumbuh. Tapi kalau yang gisi kurang, masih tumbuh, tapi akhirnya dia tidak mengejarkan seperti anak-anak yang gisinya baik. Oke, ini bahasa Inggrisnya jangan sampai kebanjur gitu ya, dokter Karin dan juga. Pak Suseno, ya ini kalau anak sudah terdeteksi gisi kurang, itu harus segera ditangani gitu. Nah, sebenarnya tanda-tandanya, anak mengalami kurang di gisi ini, seperti apa sih dokter Karin dan Pak Suseno? Jadi, paling mudah. Itu kita memantau berat badannya secara rutin di posyandu. Itu kita jangan menyepelekan posyandu, ah, cuma di sana, cuma ditimbang. Jangan sampai berpikir kita cuma ditimbang. Tapi ditimbang, kita ketahui berat badannya, itu kita berarti mengetahui pertumbuhannya. Secara teori, setiap saat, sel anak itu ada pemecahan sel, ada penambahan jumlahnya, dan juga penambahan besarnya sel itu tadi. Nah, itu akan tergambar dari penambahan berat badannya secara rutin. Kita pantau di posyandu. Ada KBM, istilahnya itu, kenaikan berat badan minimal di KMS itu, kalau pertumbuhannya kurang dari berat badan minimal itu, itu sudah mengindikasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan dari pertumbuhan itu. Nah, itu harus segera kita ketahui sebabnya apa. Kalau itu kita diamkan secara terus-menerus, nanti tahu-tahu akan jatuh. Menjadi seorang anak yang status gisinya itu buruk. Nah, mencegahnya sebenarnya tidak mudah itu. Kalau kita tahu, ini kok tidak tumbuh? Kok berat badannya tidak tambah? Kita ditanya ibunya, bu ini kok berat badannya tidak tambah? Kenapa ya? Oh, kemarin diare. Kenapa diare? Di rumah itu kita misalnya belum punya toilet atau ketersediaan air bersihnya masih kurang, nah itu bisa intervensi ke sana. Atau memang dari sisi yang lain, misalnya dari konsumsinya, konsumsinya kurang bagus, itu juga akan berakibat seperti itu. Saya ada pengalaman, boleh sharing di sini? Boleh, boleh, Pak. Sudah lama itu umpas, kurang lebih 10 tahun yang lalu, lebih mungkin ya, saya melacak kasus gisih buruk, luka Rina, luka Nisha itu. Itu di kota. Rumahnya itu sudah porselin putih. Punya mesin cuci, TV-nya gede. Lebih gede dari TV saya yang di rumah. Belum zaman TV LED masih TV yang gemuk. Itu anaknya gisih buruk. saya ripol makannya gimana, kok kita kali ya. Ini anaknya mau makan kok. Nggak mau kurun, maaf. Iya mau makan, pakai apa makannya. Tapi maunya cuma pakai kerupuk. Kalau nggak kerupuk, pikiran saya, peyak kacang atau peyak teri, kan ada proteinnya ya. Katanya cuma mau makan tepungnya. Peyaknya itu, kacang dibuang. Nah, konsumsinya itu kurang dalam jangka waktu yang lama, akhirnya anak itu kekurangan protein dan karbidra juga. Ada odem di kakinya itu bungka. Sampai bungka, dokter Karina. Gisih buruk itu jelas ya? Iya. Kacang kekurangan protein. Nah, itu akhirnya dulu sempat dibawa ke puskesmas, soal hati puskesmas. Dulu kita belum lantai, tata laksana gisih buruk itu, oleh khususnya dikasih obat untuk membuang cairan. Oh. Odemnya hilang, anaknya lemes. Dirujuk ke rumah sakit. Nah, itu. Nah, seperti itu yang terjadi. Di masyarakat itu, kalau anak itu belum jatuh, belum sakit, belum panas, nggak mau apa-apa, itu belum sakit. belum disebut sakit. Tapi sebenarnya, kalau kita lihat grafik pertumbuhannya, anak ini sudah turun dari kemarin, harusnya itu. Soal lihat KMS-nya juga nggak rutin imbang. Ya, kita nggak tahu grafiknya seperti apa. Nah, itu yang dilakukan seperti itu. kita banyak dibantu oleh Unisek itu, bermitra. Kemarin juga ada pelatihan ya, pelatihan ya, Iya, pelatihan. Pelatihan, pelan prokur. Iya, iya. Itu kurang lebih, Pak Nisa. Oke, jadi sebenarnya gisi, kelihatannya kayak cuma makanan, padahal semua itu punya peran penting banget, ya Pak Seno ya. Oke, dokter, karena ada tambahan dokter, terakhir dengan tanda-tandanya apa sih? Iya, jadi tadi penekanannya Pak Seno tidak hanya kurus, terus kemudian yang perlu diwaspadai, gisi buruk, tidak hanya mengenai anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Iya, betul. Jadi, karena terkait gisi tadi. Nah, biasanya sih memang kadang nggak kelihatan ya, Mbak? Jadi, makanya kadang mikirnya orang, anak saya, oh, cuma kurus aja kok, gitu. Nah, kalau misalkan seperti tadi kan kelihatan, tanda-tandanya, sebenarnya bengkak di kakinya. Nah, bengkaknya itu sebenarnya khas gisi buruk. Nah, kalau puskesmasnya belum tahu, tadi dikasih obat pembuang cairan, padahal anak ini gisi buruk, bukan sakit, kan. Kalau bengkak di kaki, dikasih cairan, biasanya sakit ginjal, kan. Kalau yang ini gisi buruk, nah, akhirnya anaknya lemes. Biasanya gitu, anaknya kurus, kalau yang dulu kelihatan jelas itu rambutnya yang agak kemerah-merahan, tapi kan sekarang udah jarang. Nah, tadi yang seperti Pak Sino sampaikan, kita harus mulai rutin untuk mengecek status gisi. Nah, sebaiknya memang ke posyandu. Tapi kalau posyandunya sekarang nggak jalan, mungkin karena pandemi, kita kemarin di Kulon Brogo, itu mencoba dengan penapisan dini, jadi deteksi cepat, itu pakai pita lila. pita untuk mengukur lingkar lengan atas, ada warna-warnanya, hijau, kuning, merah. Jadi kalau yang merah atau kuning, maka anak ini sudah masuk gisi buruk, walaupun kelihatannya nggak apa-apa, maksudnya masih bisa lari-lari, bisa namisnya kenceng, dan sebagainya. Nah, itu kalau deteksi dininya memang harus, harus tadi, yang dites, istilahnya tes antropometri tadi, berat badan, tinggi badan, tapi kalau dari masyarakat atau kader, sebenarnya bisa sederhana dengan mengukur lingkar lengan atas. Nanti kalau lingkar lengan atas warnanya merah atau kuning, ya harus dirujuk ke puskesmas atau tenaga kesehatan untuk memastikan, bener nggak sih anak ini gisi buruk, karena kadang-kadang kalau masyarakat yang mengukurkan, namanya juga masyarakat, jadi mungkin kurang pas. Tapi di deteksi dini itu cepat kelihatan. Kalau sudah ada tanda-tanda yang jelas lemes, kemudian itu sudah ada komplikasi istilahnya karena gisi buruknya tadi. Tapi biasanya nggak kelihatan sih mbak, jadi memang harus diperiksa rutin status gisinya, terutama balitan. Karena banyak yang makanan gisi seimbang itu ternyata banyak yang tidak, hampir 40% balita kita makanannya tidak seimbang gisinya. Ya tadi, makanya tidak hanya terkena anak miskin, tapi yang anak dari orang yang mampu pun ternyata juga tadi menurut jadi ceritanya Pak Seno, Pak Senonya ya kaget om rumahnya bagus kok. Tapi ternyata anaknya gisi buruk. Jadi begitu. Oke, jadi begitu ya sahabat dan smart listeners. Ini kita akan bahas lagi lebih dalam semutar gisi buruk, tapi kita akan beri terlebih dahulu untuk kesan-kesan berikut ini. Dan tetap bersama kami yang tentunya hanya di 97.4 FM dan juga 102.1 FM Yogyakarta. Oke, dokter Karin, pasen dong kita di segmen 2 mau bahas ke arah mana? Mungkin apa namanya selain tanda-tanda pencegahan, mungkin pencegahan dan tata laksananya. jadi jangan mengabaikan kalau anak kurus jangan diabaikan terus nanti ada terapinya jadi ada tata laksana kalau gisi buruk. Oke, siap. Boleh. Mungkin cerita-cerita juga bisa seperti Pak Seno tadi. Sharing-sharing boleh begitu. Iya, sharing-sharing boleh. Jadi gitu. Ini ada ini ada Bu Dokter UP ini ikut kemarin sama Bu Upi yang dikulon prokoh untuk apa namanya? Selamat datang Pak, Karina. NJ. Selamat. Selamat datang ya ini saya mumpung masih pagi di Jerman. Jadi nanti itu aja Mbak dieksplore aja tanda-tandanya lagi terus kemudian pencegahannya karena ini mau masuk ke pentingnya makan gisi seimbang mulai dari 6 bulan makanan pendamping asih. Oke, terus ini juga sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Serum dan juga Dokter. Nanti coba di share pertanyaannya. Takutnya ternyata jawabnya kita panjang. Ini ada dari di Jogja Nah untuk solusi dan penjagaan dari gisi buruk ini seperti apa? Nyambung ya sama anak bahasannya. Terus apakah sudah ada edukasi tentang gisi buruk di desa-desa? Terima kasih. Oh iya, iya, iya. Kemudian ada juga dari Mbak Maria di Jalan Palagan Sore Dokter dan juga Pak Seno kalau misalkan sudah remaja atau dewasa awal ini masih bisa terkena gisi buruk atau enggak? Apalagi kalau remaja perempuan ini sering suka takut gemuk laki-laki kebiasaan makan terpengaruh teman-teman Nah ini seperti apa kalau misalnya sudah usianya di remaja atau dewasa awal? Terima kasih. Oh menarik-menarik bisa panjang itu nanti jawabnya boleh. Boleh, boleh dokter. Mumpung ada kesempatan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Kalau bukannya sama Bu Nini itu saudara enggak ya? Enggak. Enggak tuh Pak mirip ya Pak tapi tak kasih tahu Bu Nini. Tak mat-mat kok ya saudaranya Bu Sri Sukocok. Kalau sama Bu Nini ini hubungannya apa? Bu Nini itu di Jakarta nutrition spesialis di Jakarta jadi pegang stunting jadi fokus ke yang level atas bagaimana program penjagaan stunting di level kamupaten dan provinsi plus gisi bencana. Ini ternyata perlu dan kita masih tergakap-gakap juga dengan gisi bencana. Gisi dalam bencana. saya seringnya kalau ketemu Bu Nini ini pas bencana dulu 2006 kemudian 2010 betul. Ya saya Bu Nini ini adalah kalau dengan bencana. Ya jadi kita nanti mau pelatihan yang gisi untuk bencana plus memasukkan komponen gisi di kontingensi plan bencana karena kan rawan tuh dikasih susu formula terus indomie banyak kita perlu bantuan advokasi agar pejabat kita perlu bantuan susu untuk anak-anak aduh saya padahal risikonya jelas lebih berat nanti diarek gisi buruk berarti banyak juga karena anaknya nggak mau ya Pak bukan karena orang tua yang nggak mau kasih makan bagus berarti ya itu olang asuh karena anak itu preferensi makannya dari kita mbak jadi kalau dari kecil nggak mau kan mereka ya biasalah umur segitu 6 bulan tuh mulai merasa punya power jadi nggak mau gini-giniin tapi kalau kita maksa diulang-ulang biasanya terbentuk nanti pola makannya nah itu kalau orang-orangnya nurut aja ya tadi kayak tadi cuma peyek sama sama kerupuk ya saya juga dengerinan kalau udah besar ya udah agak susah tapi sampai 5 tahun masih bisa sih sambil dipendeli istri dari kecil dan harus dan juga begini Pak karena saya lihat di Indonesia juga regulasi untuk pengaturan makanan yang anak-anak kan mesti selalu ingin ada jajanan jajanan itu terlalu manis terlalu asin dan lemaknya juga sangat tinggi dan ini yang buat anak-anak menjadi lebih suka dan lebih kenyang padahal kenyangnya pun sebetulnya itu kenyang semu gizinya juga enggak ada mungkin harus kita perhatikan sampai sana jadi nanti biar Bukarina dengan UNICEF dan Bapak itu enggak terengah ya Bukarina mengertakan Bapak Presiden tidak bisa apa itu tidak bisa mentolerir turun dari target iya betul oke dokter karim kita on air lagi ya dokter ya iya silahkan baik baik sahabat semua dan juga smart listeners masih dengan perbincangan dengan tema pencegahan gizi buruk ya dengan partner sumber yang pertama ada Nutrition Officer UNICEF Kantar Perwakilan Jawa ada dokter Karina Widowati MPH dan juga ada analis kesehatan Seksi Keska Gizi Dinas Kesehatan DI ada Bapak Soseno SGZ MPH baik tadi di segmen pertama sahabat dan juga smart listeners sudah kita bahas sebenarnya gizi buruk itu apa sih terus tanda-tandanya seperti apa nah ini sekarang kita mau bahas cara mencegahnya sebenarnya untuk mencegah kurang gizi gizi buruk itu stunting nah ini seperti apa sih dokter Karin dan Pak Seno semoga Pak Seno oke Pak Seno Mbak Nisa dekirkan dan sahabat sonor sobat smart listeners jadi untuk bagaimana kita bisa mencegah anak yang kisi buruk kita lihat dari penyebabnya kita gali dari sana penyebabnya itu hanya dua sebenarnya itu kata kata Bukarina dulu itu penyebab langsung dan tidak langsung nah kalau yang tidak langsung itu itu agak jauh kita itu semacam termasuk kejolak politik itu akan berpengaruh kita ke penyebab langsung saja anak disitu biayanya karena yang satu karena sakit infeksi yang satu karena kurang makan tidak mau makan nah dua hal ini tidak mau makan dan sakit itu seperti kalau kita ditanya telur sama ayam itu duruan mana anak anak tidak mau makan itu kemudian sakit anak sakit itu tidak mau makan kecuali sakitnya aneh mungkin sakit makan kalau tidak makan sakit tapi jarang anak yang panas itu secara teori dia membutuhkan penambahan energi nah anak yang sakit itu biasanya nafsu makannya pasti drop tidak mau makan nah kondisi ini semakin memakan semakin buruk tidak mau makan sakit dan sakit tidak mau makan terus akhirnya nanti sampai pada posisi anak itu yang lagi seburuk gitu nah kenapa anak kita lihat salah satu satu infeksi kenapa anak sakit infeksi ya karena ada sumber infeksi di sekitar anak itu yang terdekat apa misalnya jamban jamban yang tidak memenuhi syarat pelajaran sekolah lama itu jarak antara jamban dan sumber air besi yang 10 meter nah karena situasi demografi saat ini penduduknya padat susah kita membuat jamban dengan sumber air besi 10 meter bahkan kalau kita lihat perumahan itu kan juga semakin kecil tapi itu tidak pakai air sumber tapi pakai air VDA nah hal-hal seperti itu masih ada kemudian ada pembuangan air yang terbuka di desa itu luas saya kadang main ke desa ya dalam rangka tugas nggak main pelacakan gizi buru terus saya lihat wah ini kontur tanahnya dari pasir disitu pembuangan karena dari pasir kemudian penduduk itu membuang limbah rumah tangga maupun kamar mandi itu cuma ke kebun belakang rumah kan memang masih luas nah disitu taunya airnya terus hilang toyanya terus ikaw karena konturnya pasir yang ketika pasir itu mudah sekali masuk dan masuk ke sumber air dan seterusnya itu nanti akan menjadi yang paling banyak ditemukan di sumber air itu adalah bakteri E.coli E.coli itu yang menyebabkan diare pada anak nah kalau anak diare itu cepat banget merupakan berat beda siapapun yang pernah diare mungkin merasakan terus berat bedanya itu berkurangnya apalagi anak itu dan yang kedua sumber air bersih sumber air bersih itu kita perlukan untuk kebutuhan kita misalnya untuk masak jelas ya dan untuk mandi kalau sumber air bersihnya tadi tidak mengandung kuman misalnya kita mandi berkumur itu kan airnya gak kita rebus ya ada E.coli itu bisa masuk disitu terhasil jika untuk anak-anak kalau kita untuk minum kan kita rebus sampai mendidih ya betul tapi kalau mau mandi apakah direbus semua kan enggak ya warna satu dua jarak untuk kalau kita kedinginan untuk mandi tapi kan masih campur nah itu hal yang lain adalah kadang-kadang anak itu kalau main enggak pakai alas kaki itu berisiko kena infeksi cacing juga kecacingan kemudian sakit yang lain misalnya luh ispat itu banyak sekali terjadi pada anak anak yang statusisinya jelek itu lebih lama pulihnya dibandingkan anak yang statusisinya baik yang statusisinya bagus anak yang statusisinya bagus apa enggak mungkin sakit mungkin sakit tapi durasinya lebih pendek daripada anak yang statusisinya itu jelek atau buruk yang buruk itu sebulan sekali sakit kemudian yang gisipai itu lebih dari satu bulan dia baru sakit jadi yang yang gisipai itu sudah sembuh yang gisipai buruk masih sakit buruk nanti masih sakit lagi baru yang gisipai baru dia sakit lagi jadi memang ada penelitian yang gitu statusisisi itu akan mempercepat penyembuhan penyakit pada anak kemudian dari sisi konsumsi anak itu idealnya sejak lahir ya Bu Karina itu dia harus IMD inisiasi menyusudini sejak lahir istilahnya lahir terocot dinaikkan ke dada ibunya dilekatkan ke dada asih di IMD inisiasi menyusudini belum dimantikan hanya di lap kemudian tali pusarnya sudah dipotong dilipat diikat dilekatkan ke dada ibunya kemudian boleh dikasih selimut nanti anaknya itu mas Allah walaupun lehernya kecil dia bisa mengangkat kepalanya bisa kepalanya menjilat-jilat seputar dada ibunya dan dia nyari puting ibunya nanti yang ketemu puting itu satu IMD ya itu IMD itu maksudlah karena anak akan mendapatkan kekebalan alami yang pertama dari Tuhan melalui air susu ibunya jadi kalau kita lihat di desa itu dulu sebelum pandemi anak yang baru lahir itu kan dilihat tetangganya pada nengok kok anaknya nggak sakit ya dituel-tuel pipinya padahal dari luar kan nggak tahu orang ketemu apa tapi anaknya nggak sakit itu karena kekebalan yang luar biasa dari ASI ibunya itu kemudian setelah IMD dia harus ASI eksklusif ASI eksklusif itu sampai 6 bulan dia hanya minum ASI di dunia ini tidak ada makanan yang lengkap kecuali ASI itu nah itu hanya untuk bayi 0-6 bulan setelah 6 bulan dia harus tambah makanan itu terkaitan yang ketiga standar yang ketiga itu seorang anak harus mendapatkan makanan pendamping ASI setelah 6 bulan yang adekuat yang cukup cukup jumlah maupun kualitasnya jadi tidak hanya bentuknya kenyang saja karbohidrat kalau di desa biasanya kan diberi bubur bubur areh bubur santan atau nasi yang digerus terus dikasih gula merah itu jangan harus sudah mulai diberi makanan lengkap dikenalkan dengan istilahnya PMBA pemberian makanan bayi dan anak sudah ada dikenalkan peten hewani nabati bahkan buah-buahan itu sudah sudah dikenalkan ada teknik-tekniknya sudah diajarkan juga kita sudah dari dinas dinas sudah berusaha untuk mengatih banyak kader PMBA di desa-desa untuk supaya bisa memasaratkan itu kemudian yang keempat standar yang keempat itu berikan ASI tak diberikan sampai anak berumur 2 tahun jadi walaupun dia sudah makan dia sebaiknya tetap diberi ASI konon diet orang Indonesia itu rendah FE-nya rendah zat besinya nah ASI itu akan melengkapi salah satu kebutuhan zat besi tadi zat besi itu sangat penting untuk kebentukan hemoglobin hemoglobin itu penting saling untuk pertumbuhan kita karena fungsinya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh anak kalau FE-nya kurang oksigen ke seluruh tubuhnya kurang maka metabolisme tubuhnya akan kurang akan timbul gangguan gangguan pertumbuhan itu jadi seperti disampaikan bu dokter kalina tadi seperti lingkaran setan itu jadi setiap siklus harus kita pastikan dia mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus kalau ada satu standar yang lepas itu ke depan dia akan lepas juga akan kita seluruh kemudian menurut teori sampai usia dua tahun itu terjadi pertumbuhan otak yang optimal itu sampai usia dua tahun kalau pertumbuhan fisik itu masih bisa kita rejar tapi kalau otak di dua tahun itu lepas ya nanti pertumbuhannya itu tidak optimal mungkin otak ukurannya sama ya ukuran tetap sama tapi jumlah selnya yang berbeda sehingga gambarnya gini kalau sel otaknya itu banyak dia mampu banyak menyimpan memori seperti halnya juga HP sekarang ya HP itu semakin besar memorinya kan semakin banyak foto video konten-konten disana sepertinya otak itu bentuknya sama HPnya ujungnya sama ukurannya brandnya sama tapi mungkin ukuran memorinya kan beda-beda nah itu yang beda kalau fisik bisa kita kejar nanti dengan terapi tentu bisa hanya yang otak ini yang kita kadang sulit untuk bisa mengejar oke baik begitu dokter Karina ada tambahan dokter ya sedikit tambahan jadi tadi penekanan pola makan mulai dari tadi lahir ceprot kita ini mamalia jadi kalau mamalia ya tetap harus pakai asih bukan air susu sapi atau susu formula jadi begini tadi asih itu komposisinya memang pas untuk kita jadi ini yang perlu dikejar karena waktu awal yang inisiasi menyusudini tadi selain untuk mendapatkan apa namanya sistem imunnya tadi itu juga merangsang otak si ibu jadi untuk memproduksi jadi kayak kasih sinyal oh ini bayinya sudah lahir dia butuh asih jadi otomatis otak merangsang produksi asih si ibu pada saat inisiasi menyusudini nah kemudian lanjut sampai usia 6 bulan tadi apa namanya kalau disusui jadi disusui itu respon dari tubuh si ibu jadi dari si otaknya si ibu itu tentang seberapa besar si asih yang dibutuhkan itu dari sedepan bayi jadi bukan dari misalkan di pamping di pamping boleh memang untuk ibu-ibu yang apa namanya bekerja tapi kalau dari pengalaman saya dulu kalau pamping itu lama-lama produksinya berkurang juga karena ternyata tidak muncul rangsang otak tentang anak ini masih lapar itu yang makanya ibu-ibu itu harus laten jangan patah semangat kalau lagi menyusui biasanya itu sudah satu bulan tidak bisa tidur satu bulan pertama itu terus nyerah pakai susu formula saja malam-malam atau suami saya itu malam-malam dikasih susu botol satu kali alasannya alasannya saya juga bisa nyusui jadi itu kemudian pola makan tadi begitu enam bulan produksi asinya memang masih banyak tetapi bayi perlu diperkenalkan dengan makanan pendamping tekstur teksturnya harus menyesuaikan ini untuk selain untuk untuk gisi yang masuk nutrian yang masuk tapi juga untuk pertumbuhan rahang dan gigi jadi jangan diabaikan anak terus kemudian gak mau dia susu aja karena ada kasus nih Mbak Nesya kasus itu sampai umur 18 bulan cuma dikasih susu sama ibunya alasannya anaknya gak mau makan jadi supaya energinya masuk dia percaya dengan iklan dikasih susu susu formula jadi sampai 18 bulan dia hanya minum susu formula padahal gisinya sudah gak cukup pertama kemudian nanti pertumbuhan rahangnya juga akan terganggu ya sudah bisa ditebak anak ini jatuh ke gisi buruk karena konangannya di kita kenapa ini masih minum beratnya cuman berapa kilo gitu umur 18 bulan ternyata cuman minum susu formula sekali lagi ini orang tuanya mampu karena beli susu formula nah sampai beneran dari umur 2 tahun itu kita kejar sebenarnya pertumbuhan otak jadi selain menghidupkan jadi waktu lain itu kita sudah diset nih jumlah sel otaknya kan tapi yang hidup itu untuk menghidupkan ini butuh rangsangan dan gisi yang bagus nah itu yang sebenarnya kita kejar untuk 2 tahun pertama kalau tumbuh tinggi memang paling cepat itu 6 sampai 24 bulan tapi nanti itu bisa dikejar lagi waktu remaja sebenarnya 10 sampai 17 tahun 10-14 untuk remaja putri 11 sampai 17 kadang ada sampai 19 untuk remaja putri tapi itu tumbuh tinggi bukan pertumbuhan otak nah tadi pola asuh ini yang perlu diperbaiki atau kita perkuat karena tadi kalau anaknya komposisinya waktu bayi kan dia belum tahu rasa taunya asih nah ini yang sangat krusial waktu pengenalan makanan pendamping asih kemudian pola itu yang harus diberikan oleh orang tua atau pengasuh untuk si bayi ini kalau misalkan referensinya ibunya ya saya misalkan saya nih gak suka terong jadi saya gak pernah ngasih makan anak saya terong jadi sekarang anak saya juga gak suka terong gitu loh padahal kan kalau misalkan dari kecil saya biasakan makan terong mungkin dia suka juga nah itu yang menjadi penekanan bahwa preferensi makan anak sampai remaja sampai kita besar nanti itu sangat dipengaruhi oleh pola yang kita berikan pada saat dia mulai makan nah kalau misalkan satu makanan belum mau diulang-ulang diulang ditunggu seminggu dikasih lagi tetapi komposisinya harus tadi karbohidrat ada protein nabati kemudian kalau anak-anak tumbuh kembang itu protein hewa ini juga penting ternyata kemudian buah dan sayur jadi untuk apa saat pembangun ya kalau kita dulu dikasihnya jadi kalau ada ada buah dan sayur itu akan untuk pencernaan makanan atau penyerapan nutrisinya jadi bagus plus kalau anak-anak harusnya tambah akribita fisik karena kalau tanpa akribitas fisik itu juga pertumbuhannya tidak optimal saya dari anak saya sih kelihatan kalau akribitas fisiknya benar dia tumbuhnya cepat selain nanti kognitifnya juga bagus jadi pola asu ini multidimensional mbak jadi enggak tidak bisa dibentuk harus kita ulang-ulang harus diberikan kemudian kita beritahu ke masyarakat bahwa jangan menurutin anak dulu kalau masih umur 0 sampai 5 tahun itu harus orang tua yang harus telaten dan apa sih istilahnya persisten diulang-ulang diganti dengan polam nanti lama-lama anaknya juga karena terbiasa semakin besar dia ternyata tidak bisa melawan akhirnya dan itu terbawa nanti pas besar dia milihnya makanan itu jadi itu yang kita kejar karena kadang-kadang kita terlalu menurutin si anak maunya nasi gopo atau masih menolak-menolak senangnya susu tapi tidak dikenalkan kalau tidak dikenalkan anak juga tidak tahu teksturnya yang seperti apa seperti itu oke jadi usia 0 sampai 5 tahun ini waktu emas dokter ya untuk membangun kebiasaan dan juga pelamakan anak kurang lebih begitu ya dokter ya oke deh baik sabah dan juga smart listeners kita harus break terlebih dahulu silahkan untuk anda yang punya pertanyaan boleh banget langsung disampaikan ke 0817-5483-200 dan kami akan segera kembali sesaat lagi sabah sonora dalam rangka mendukung para tenaga kesehatan yang sedang berjuang di garda terdepan dalam melawan pandemi ini KG Radio Network berkolaborasi antara sonora, smart FM dan motion radio mengadakan donasi untuk menunjukkan kependulian terhadap tenaga kesehatan di daerah penjana hasil donasi ini nantinya akan digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan seperti masker face shield dan hand sanitizer untuk para tenaga kesehatan untuk memberikan donasi langsung saja kirimkan donasi anda ke rekening satu cinta untuk Indonesia di 001-331-0090 di BCA atas nama PT Radio Sonora ayo sama-sama kita berdonasi untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap para tenaga kesehatan jaga protokol kesehatan untuk tenaga kesehatan sekali lagi untuk anda yang ingin menunjukkan kepedulian dengan berdonasi langsung saja kirim donasi anda kerekening satu cinta untuk Indonesia di 001-331-0090 di BCA atas nama PT Radio Sonora satu cinta untuk Indonesia persembahan KG Radio Network oke dokter Karina mungkin nanti kita bisa lanjut jawab pertanyaan yang tadi sudah masuk boleh-boleh ternyata waktu kita cukup pendek dokter ternyata seru banget ternyata kurang ya satu jam bayangkan itu itu lama aduh mbak satu jam beneran nih kayaknya lama banget nanti pak kalau udah berjalan cepat banget kurang malah oke ya nanti kita jawab tadi ya yang pertanyaan apa kalau sudah remaja gimana sama edukasi gisik buruk oh iya untuk jawab dulu saja oke siap ada pertanyaan dari dokter Rufi buat Pak Suseno kira-kira langkah untuk 2021 untuk penambulan dengan gisih kurang atau gisih buruk di DI seperti apa aja kalau pesat studi siapa tahu bisa berkolaborasi ini tanya ya Pak Suseno bukan ya 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 Indonesia tadi yang pertanyaan pertama apa sih tadi yang apa sebelum edukasi di desa-desa tadi di sampai jam berapa ya mas solusi kalau tersergi gisik buruk kok ya kayaknya ya oke solusi gisik buruk yang terjadi bagaimana solusi gisik buruknya terus kalau di desa-desa gimana sih sudah ada sosialisasi atau belum nah kemarin Bu Carlina sebenarnya yang masuk pertanyaan banyak banget loh nih dokter iya ini ada juga Mbak Susan Ibu bagaimana ya cara memberitahu orang tua zaman sekarang kalau pola asal untuk makan anak pola lama sudah gak sesuai dengan zaman now apakah 4 sehat 5 sempurna sebenarnya masih relevan untuk sekarang ya itu yang salah kaprahnya disitu ya dipikir 5 sempurna itu susu itu sudah sempurna padahal kebalik 4 dulu dipenuhi kalau kalau misalkan sudah dipenuhi dengan jadi tambahkan produk susu itu bagus karena produk susu ya jadi bukan susu sebenarnya ada keju ada keju ada yoghurt tapi tapi mungkin orang salah membaca 4 sehat 5 sempurna jadi kalau yang 5 tok yang dipakai padahal 4 nya itu harus duluan gizi seimbang disitu iklannya 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 baru nyambut oke terus ada lagi dari bu Jamudin di Gejaya nih dokter dana dan pak seno kalau misalnya penceng gizi buruk dengan suplemen apakah dianjurkan suplemen karena memang sekarang itu arahnya ke andalan kayaknya supaya cepat mungkin makanan basicnya belum terpengar instan instan sekalian terus selesai padahal tidak begitu tidak begitu nanti stunting kalau kegiatan kita di 2021 ini kita ada pelatihan total gizi buruk nampakkan pak dapetnya dua saya jadwalkan setelah semester pada semester 2 asumsinya nanti vaksinasi sudah lebih luas jadi kita bisa pelatihannya offline kalau daring teman-teman itu kurang dapet formula itu harus bimbingan teknisnya lewat BA itu kenceng pak kalau online terus-terusan itu kan kalau online banyak disambinya mungkin ya iya mungkin terus lupa terus lupa bu ini dikasih apa nah saya forward slide-sliden ini kan ya seninya tadi itu susahnya itu mungkin yang tanya dokter upi di on airin aja biar pengetahuan juga untuk iya boleh 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 banyak ya mungkin banyak ibu-ibu galau nih pak dan dokter ya tidak apa-apa kita coba jawab yang bisa apalagi mahmud-mahmud nih kayaknya banyak yang pusing mungkin tambah sesi pak senol boleh ya dari dinget Jogja ini harusnya kita dua jam ya pak ya dokter harusnya dua jam ya kayaknya iya satu jam itu susah orang webinar dua jam gitu aja pertanyaannya banyak juga ada yang anak saya yang mau makan tadi yang kayak remaja tadi maunya kurus itu masih bisa dirubah nggak susah pola makannya dirubah sudah terbentuk tapi ya bisa dicoba sudah remaja kan sudah yaudah maunya itu ya kayak anak saya itu udah dikasih terongnya saya macam-macam aku tuh nggak suka ini bu katanya singkat-singkat aku bilang ya salahku juga nggak suka terong akhirnya nggak pernah dikasih begitu gede cobalah kasih terong nggak suka tapi saya cuma sop bayam bapak akhirnya ya itu ayah berapa lagi iklan aku berapa lagi ini tersinggal di dua lagi dua lagi ya oke dua menit lagi kita mener dokter oh ya dijawab aja pertanyaannya mungkin ya kita extend lima menit soalnya kasihan banyak iklan juga kan pembahasan dia sepertinya banyak terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 pengaruhi selamat menikmati 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 Ini bayi ini sangat rentan terjadinya gisi buruk Karena biasanya bayi kecil Ibunya nggak telaten Menyusuinya juga biasanya pola aslinya juga nggak bagus Dia kemudian disapih terlalu dini Disapih terlalu dini biar cepat besar Itu merusak mukosa usus Sehingga penyerapan zat gisinya terganggu Plus dilanjutkan ke pola makan berikutnya Yang sangat rentan terjadinya Kekurangan asupan gisi dan sakit Seperti yang tadi Pak Seno sampaikan Jadi ada dua kan penyebabnya Gisi itu infeksi dan tidak mau makan Kalau yang gisi baik, bayi-bayi normal Dan balita-balita normal Rata-rata sakitnya flu itu Ya 4 kali setahun lah Nanti lebih dari 1 bulan Tapi kalau dia gisi buruk Kemudian tadi penyapian terlalu dini Karena mikirnya kan bayinya kecil Biar cepat besar diapain ya Dikasih makan gitu kan Itu merusak mukosa usus Merusak mukosa usus Akhirnya penyerapan nutriannya terganggu Sehingga dia kekurangan gisi lagi Kemudian sakit, gak mau makan Muluk aja disitu Nah itu Sedangkan untuk remaja putra yang kegemukan Tapi memang komposisinya lebih banyak Remaja putra juga sih yang kegemukan Ini rawan terjadinya penyakit-penyakit degeneratif di masa depan Diabet, hipertensi Sekarang masih muda-muda loh Sudah diabetes, hipertensi Umur 35 sudah diabetes, hipertensi Nah ini membebani negara juga Biaya kesehatan kita naik Akhirnya kan produktivitas yang jelas Itu akan menurun Dan kita kalah saingan sama negara-negara regional aja ASEAN aja Kalau seperti itu Akhirnya ya kita kalah saingan Ya jatuhnya kita gak jadi Apa istilahnya Manager atau bos Jadinya pekerja biasa yang kasaran Dan itu kan kita jadi kalah saingan Kalau sama negara-negara lain Gitu sih Makanya kalau remaja putri Jangan kurus Yang penting BMI-nya normal Itu berapa ya Pak 25 ya 18 sampai 25 Eh 20,5 Jadi itu diukur dari Nanti Pak Senop tinggi badan Berat badan Terus Tidak seperti Tidak seperti Balita Kalau berat badan Tapi dia BMI Asal BMI-nya normal Gak perlu takut Gak harus jadi Seperti supermodel itu Yang Nanti Iya Tadi nanti Dia kan gak tahu Karena kurus gak mau makan Gak mau makan Akhirnya Zat gisi mikronya kurang Anemia Wah mulak lagi nanti Bayinya BBLR BBLR Kita Melahirkan Calon-calon anak yang gisi buruk Kan ya repot Jadinya Jadi gitu Jadi Terus kemudian Supaya mencegah gemuk Ya tadi Kalau remaja Itu 60 menit per hari Aktifitas fisik Sedang Jadi Gak boleh Banyak Main HP Nonton TV Yang cuman Tidur-tiduran Atau apa Nah itu Dan makanan Nah ini agak susah sih ya Ultra processed food ini Nah tadi Kalau preferensinya Sudah terbentuk Memang agak Repot juga Dan mereka maunya praktis kan Makan Laper Udahlah Yang ada aja Itu juga Repot Kalau sudah terbiasa Biasanya dia akan Tetap mengikuti Pola makan sehat Tadi yang Di Di lingkungannya Nah kalau Remaja Putri Sekarang kita ada program TDD Rematrin Pak Sina ya Minum tablet Tambah darah Tiap minggu Kalau Gak enak rasanya Makan dulu Jadi jangan Minum tablet Tambah darah itu Saat perut kosong Nanti Mual Jadi makan dulu Kalau pagi Sarapan dulu Kemudian baru Minum tablet Tambah darahnya Uang tiap Satu minggu Sekali Kalau enggak 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 Memberatkan Dan itu Cukup Untuk Mencegah Terjadinya Anemia Sebenarnya Yang kita Kita kejar Ngapain Dari saya Oke baik Oke baik Begitu Mbak Maria Semoga menjawab Ini terakhir Pak Sino Dan Dr. Karina Mungkin bisa disampaikan Pesan untuk Soal Mbak Sino Dan juga Smart Listener Terkait dengan Gizi buruk Terima kasih Untuk Sahabat Dan semua Listener Saat ini Di era pandemi Kita belum tahu Akan berakhir kapan Resultan Dalam gubernur Resultan Lalu Kemarin menyampaikan Di pandemi ini Yang selamat itu Yang bisa menyesuaikan Dengan kondisi Saat ini Ada Ada pasil Biasaan baru Pelaksanaan Kegiatan Dengan Protokol Kesehatan Termasuk juga Pemantuan Pertumbuhan Barita Tetap harus Dilaksanakan Jangan sampai Ada loss Di situ Jangan sampai Kita tinggalkan Pemantuan Pertumbuhan itu Sehingga Anak Tidak Kita pantau Pertumbuhnya Seperti apa Harapnya Dengan anak Dengan anak dipantau Terus-menerus Secara rutin Pertumbuhannya Akan kita ketahui Kesehatannya Dan secara cepat Kalau ada penyimpangan Yang negatif Segera kita Atasi Tentunya Pelaksanaan Pemantuan Pertumbuhan Di Posyandu Dengan Protokol Kesehatan Gitu Mbak Oke baik Dokter Karina Ya Untuk Sahabat sonora Dan Smart listener Pesan saya Jangan Abaikan Anak yang Tampak Kurus Jadi Coba Segera Ke Posyandu Untuk Dicek Apakah dia Status Kisinya Baik Atau Mungkin Malah Jatuh Ke Kisi Buruk Tapi Kalau Gisi Buruk Juga Tidak Perlu Khawatir Bisa Diobati Ada Apa Istilahnya Makanan Untuk Tata Laksana Gisi Buruk Dan Tidak Perlu Takut Ke rumah Sakit Karena 80% Anak Gisi Buruk Itu Bisa Ditata Laksana Di rumah Asal Platen Jadi Ada Makanan Khusususnya Jadi Bukan Tidak Ada Tidak Ada Obat Yang Instant Untuk Mencegah Gisi Buruk Jadi Memang Perlu Ada Pengobatan Data Laksananya Yang Bisa Diberikan Oleh Teman Bus Kenas Jadi Begitu Jangan Apekan Anak Kurus Nanti Takutnya Gisi Buruk Kita Mau Mencegah Stunting Oke Baik Terima kasih Dr. Karina Pak Suseno Terima Kasih Dan Juga Kami Mohon Maaf Untuk Subban Dari Smart Listeners Yang Pertanyaan Mungkin Tidak Terjawab Karena Waktu Yang Cukup Terbatas Sepertinya Kita Bisa ketemu Lagi Kesempatan Selanjutnya Dr. Karina Dan Pak Baik Baik Sahabat دeng Smart Listeners Demikian Perbincangan Kita Seputar Tema Pencegahan Gisi Buruk Bersama karena setelah ini akan melanjutkan dengan acara masing-masing yang tentunya siap untuk teman-teman Anda, saya Nisha Putri, selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.